Indonesia ini sudah ketinggalan teknologi oleh negara-negara lain Tertinggalnya sampai puluhan tahun Kalian tahu negara Amerika? Berdiri! Beri salam! Selamat pagi! Selamat pagi! Diam-diam-diam-diam Oke, duduk Duduk Sekarang, Pak Iya Oke Hari ini kita akan mempelajari teknologi Oke? Iya, iya, iya Bapak mau tanya Artinya digital? Apa? Saya tahu digital Oke, apa? Digigit, gatau Dimensi, Pak Dimensi, Pak Mungkin ini yang namanya GAPTEK ya Oke, anak-anak siapa yang GAPTEK disini? Bapak! Bapak! Bapak GAPTEK! Oke, oke, gini aja ya Supaya kita semua gak GAPTEK Kita ngundang guru Yang akan mengajari tentang teknologi Oke? Oke, Bapak silahkan masuk, Bapak Silahkan, Pak Inilah Bapak Profesor Salam, salam, salam Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Selamat pagi, anak-anak Perkenalkan Saya, nama saya adalah Profesor Doktor Insinyur Inginir Bajai Hahihi Dan berbicara mengenai Digital ya, Pak Ya, digital, Pak Indonesia ini sudah ketinggalan teknologi oleh negara-negara lain Tertinggalnya sampai puluhan tahun Kalian tahu negara Amerika? Tahu Amerika sekarang sudah bisa membuat pesawat Yang bisa terbang tinggi sekali sampai ke matahari Ah, gak mungkin, Pak Bapak bohong Manusia kan belum bisa nyiptain pesawat yang anti panas Jadi gak mungkin setinggi itu ya Ya, ya, ya Yang memang gak setinggi itu Ya, bawa-bawa dikit lah Oke Dan selain kalah oleh Amerika Indonesia telah kalah oleh Jerman Wih, kenapa? Jerman sekarang sudah mampu membuat mobil Dengan kecepatan 100 km Wih, Pak Udah begitu, Pak Jangan di Jerman, ya, Pak, ya Ini Indonesia juga sudah bisa, Pak 100 km per menit Wah, Pak Grut referensi yang saya baca Ah, saya tahu Apa, apa Iya, iya, iya Memang, memang Tidak sampai 100 km per menit Ya, bawa-bawa dikit lah Bawa-bawa dikit lah Ya, iya Indonesia juga canggih, Pak Kenapa? Saya dulu lahir lewat pusar ibu saya, Pak Kamu lahir lewat pusar Lewat pusar, Pak Ah, gak mungkin Bawa-bawa dikit Ya, iya Bawa-bawa dikit Ya, iya Bawa-bawa dikit Ya, surah, surah, surah Aku ini profesor Dari luar negeri Sekarang saya akan menguji pengetahuan kalian Ya Ada seekor katap Katak Kok katak? Itu Pak Tumila Satu musuh Katak ini Bisa loncat sejauh 1 meter Suatu hari Katak ini akan Loncat menyeberangi sebuah sungai Dengan lebar 3 meter Berapa kalikah dia harus meloncat Supaya dia sampai ke tujuan dengan selama Tiga kali Salah 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 bukan tiga kali Jadi perhitungannya gimana? Cukup satu kali Loncat sekali susahnya berenang Apa mau tanya sama saya? Kenapa burung bango itu setiap bulan November selalu terbang ke selatan? Itu karena ada perubahan musim Salah Perubahan musim itu? Salah Dari katulistiwa itu menjadi Salah Apa jawabannya? Ya burung bangonya terbang kalau jalan kaki capek Nah sudah, sudah, sudah Sudah, sudah, sudah Sudah, sudah Tapi, meskipun Indonesia ini sudah tertinggal teknologinya oleh negara-negara lain Saya tetap bangga sebagai warga negara Indonesia Kenapa? Ya? Karena Indonesia ini adalah negara yang kaya dengan cerita-cerita legenda Amin Kaya sekali Amin Kalian tahu cerita Malin Kundang? Tahu Tahu Malin Kundang Wah Maling Kundang itu adalah seorang pemburu Wah Pak ya Maling Kundang itu adalah seorang pemburu Bukan di pelabuhan, Beskeme 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 Yang profesor siapa? Yang profesor siapa? Yang profesor siapa? Siap Malin Kundang itu adalah seorang pemburu Suatu hari dia akan berburu kijang Dia itu pergi ke sebuah hutan Nah, di tengah hutan Dia melihat ada sebuah telaga Di telaga itu dia melihat ada tujuh bidadari Itu kan bukan gitu ceritanya Itu cerita Jakarta Jakartarum Hei Hei Tolong Ini Malin Kundang Extended version Jadi setelah dia melihat bidadari Dari kayangan itu sedang mandi Ternyata ada satu dari bidadari itu sadar Sedang dilihatin Bidadari itu menoleh sama si Malin Kundang Dia melihat Loh Kok Malin Kundang? Kok gitu? Bukannya Jakartarum Jangan lupa like, share, 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 share